Yang pertama-tama saya perlu jelaskan bahwa yang disiapkan fasilitas isoman itu bukan hanya anggota DPR tetapi meliputi tenaga ahli, kemudian staff DPR, staff anggota DPR dan ASN yang berada di lingkungan DPR jadi tidak khusus hanya anggota DPR. Lalu kemudian berdasarkan skala prioritas yang pertama kami menyiapkan lebih dahulu adalah Wisma Kopo di DPR Wisma Kopo itu adalah fasilitas kepunyaan DPR yang kemudian mempunyai juga banyak kamar. Nah kalau disana kemudian penuh itu kemudian berjaga-jaga ada di dua tempat yang kemudian disiapkan oleh kesekjenan. Nah tentunya ini adalah upaya kami dalam menekan laju COVID-19 atau kemudian menjaga dampak COVID-19 di lingkungan DPR dan sesuai aturan yang ada. Jadi begitu kira-kira. Bagaimana apakah setuju dengan pemanfaatan fasilitas ini padahal ada juga fraksi lain yang mengatakan kalau rumah dinas sama rumah jabatan masih bisa lah buat teman-teman? Saya enggak bicara terus nama praksi ya, saya bicara terus nama pimpinan DPR. Yang pertama-tama skala prioritas kita adalah apabila kemudian di rumah jabatan tidak bisa, nah ini kan bukan cuma anggota DPR, ada ASN yang kemudian ngumpul dengan keluarga, ada tenaga ahli anggota DPR yang juga ngumpul dengan keluarga. Nah kalau kemudian dia sakit COVID-19, kemudian tidak dicarikan tempat kan itu akan otomatis menular. Jadi ini tidak khusus tolong media dan publik juga menyimak bahwa ini tidak khusus anggota DPR, tapi perangkat DPR keseluruhan. Nah kami prioritaskan Wismakopo. Ketika Wismakopo itu penuh baru kemudian ada alternatif lain yang disiapkan. Yang pertama-tama skala prioritas kita adalah apabila kemudian di rumah jabatan tidak bisa, nah ini kan bukan cuma anggota DPR, ada ASN yang kemudian ngumpul dengan keluarga, ada tenaga ahli anggota DPR yang juga ngumpul dengan keluarga. Nah kalau kemudian dia sakit COVID-19, kemudian tidak dicarikan tempat kan itu akan otomatis menular. Jadi ini tidak khusus tolong media dan publik juga menyimak bahwa ini tidak khusus anggota DPR, tapi perangkat DPR keseluruhan. Nah kami prioritaskan Wismakopo. Ketika Wismakopo itu penuh baru kemudian ada alternatif lain yang disiapkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!